Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kan lagi zaman fitnah Apa ini tanda-tanda fitnah dajal mordatang gitu Karena fitnah? fitnah-fitnah untuk kaum muslimin di negeri ini, apakah tanda-tanda fitnah dajjal sudah mulai datang itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fitnah itu selalu ada setiap masa dan fitnah itu Allah hadirkan untuk ujian, mengangkat orang yang selamat dan merendahkan orang yang hinah makanya kemakan fitnah rendahlah ikut-ikutan menfitnah tapi yang bisa tetap istiqomah dia terangkat, boleh sama saya dina'ali kan ada fitnah nanti setelah perang jamal ada di perang perang sifin dan seterusnya itu adalah fitnah diantara kaum muslimin ini makanya yang benar terjaga fitnah itu diturunkan, fitnah itu ujian, tujian ini adalah untuk mengangkat orang yang baik dan untuk merendahkan orang rendah fitnah itu macam-macam, ada log global sifatnya apa namanya jumlah besar, ada fitnah kecil fitnah kecil adalah apa? ada pemabuk di samping rumah kita itu kan fitnah kecil maka beruntunglah bagi anda yang pertama apa? membenci kemongkaran tersebut kemudian anda mengajak dia berhenti dengan dengan lembut dan indah akhirnya dia tobat gara-gara dia anda diangkat oleh Allah kan gitu, dia fitnah sebetulnya tapi pada akhirnya mengangkat anda tapi itu yang nyumbang eh kamu mampu ya besok kamu pergi lagi disini dua kerat gratis wah ini yang hina jadi fitnah itu selalu begitu ingin mengangkat dengan fitnah sekelompok dan ingin merendahkan Allah dengan fitnah sekelompok yang lainnya maka dengan adanya fitnah anda jadilah orang yang terangkat jangan menjadi orang yang rendah ada pun masalah dajjal dajjal akan datang gak usah anda tunggu-tunggu nanti datang seperti hanya Imam Mahdi akan datang gak usah ditunggu-tunggu orang keliling dunia mencari Imam Mahdi sudah lah anda udah usah nunggu-nunggu Imam Mahdi gak usah nunggu dajjal yang penting anda persiapkan benar menjalankan syariat Nabi kalau Imam Mahdi datang nanti anda pasti jadi pasukannya dan kalaupun dajjal datang anda akan selamat dari fitnah dajjal gak usah dipikirin tentang datanya dajjal tentang memang fitnah dajjal akan datang nanti itu kan termasuk tanda tanda kiyamah kuburan ada dajjal, luar, dan seterusnya oh dajjal itu serang mengerikan tapi kalau anda ahliman tahu anda ngerti oh orang kok gak kutuhan benerin matanya aja gak bisa gak kutuhan itu aja sederhana matanya satu makanya hanya orang bodoh yang percaya di Tuhan Tuhan kok dia bisa menghidupkan ada orang hamil langsung lahir orang mati hidup lagi maku Tuhan ada orang percaya dajjal Tuhan Tuhan anda yang beriman mikir cerdas kok goblek bener kamu itu matamu aja sebelah gak kutuhan tuh miring matanya nah ini ahli iman jadi dajjal akan datang dan ahli iman akan aman dari fitnah dajjal ada pun fitnah terus dan Nabi sudah menyebutkan setiap akhir jaman semakin buruk semakin buruk semakin buruk dan semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah fitnah di Indonesia sehingga sedang berakhir untuk mengangkat saja selama ini kita tidak pernah membicarakan tentang aman sehingga digugah sedikit dihangatkan biar biar kita bisa belajar serius agama Islam yang benar karena biasanya kita itu baru giat itu kan ada sebuah satu orang rumahnya itu kemasukan maling baru besok dirapetkan pintunya dek 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 gitu kan setelah kecolongan kan mau coba dari kemarin pintunya dikunci rapi dirapin enggak asal saja buka maling masuk dari mana wah pintunya rusak terus ya akhirnya kecuri sama maling akhirnya kemana ya sekarang saya betul ya terlambat dengan betul setelah kamu dicuri ini kadang-kadang kita modelnya begini setelah ada rebut baru nanti kita sadar mestinya dari awal tidak boleh terpengaruh kalau ada penjahat dan berfitnah setiap masa anda akan menemukan fitnah tinggal volume gede kecilnya saja yang berbeda-beda semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah dan tidak menjadikan kita ahli fitnah Allah alam selamat menjadikan kita 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 selamat menjadikan kita